Pagi ini di Cigembong kelihatan udara sangat cerah, juga seperti kemarin yang dibuyur hujan seharian. Sehingga kemarin udara sangat benar sekali. Hari ini sedangnya pernah sudah dipiasa damung. Kalau ber hari ini saya membeli dari segera ini. Duma, Duma dimana? Di Ciburum. Ciburum? Kampung Tumpuk. Jadi ini lewat Ciburum ya? Ada restoran lembur kering kan? Ada penggalan ojek? Kedalam. 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 Ciburum juga banyak ya? Iya. Banyak. Alhamdulillah kalau di kampung saya yang korban jiwa nggak ada. Cuman ya kalau kena reruntahan sedikit-sedikit ada. Aduh, pas kejadiannya itu jadi langsung gini. Di kaki itu, ini mulai langsung. Jadi pas kejadiannya itu langsung. Langsung? Langsung keatas gitu. Iya. Langsung. Duk, 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 duk. Nah itu posisi mamam dimana tuh? Saya lagi di rumah, pas mau minum. Istri saya mau shalat. Duk, 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 duk. Koyang begini kan rumah saya kan tanggung. Oh iya. Bukan seperti orang lain gitu kan. Oh, pada jatuh tuh. Genting-genting. Oh, tembok dari orang lain pada terbang kayak burung. Wah saya kena ini. Tapi, oh pas mau lari. Saya ingat istri masih di dalam. Nah itu di situ keluarga ada kena? Alhamdulillah gak ada. Alhamdulillah semua gak ada. Alhamdulillah semua gak ada. Alhamdulillah semua gak ada. Alhamdulillah semua gak ada. Ya gak ada alhamdulillah. Ya kalau misalnya yang beda RT ada yang kena. RT yang paling bawah ada. RT tengah gak ada. RT yang atas ada. Lansia-lansia kan gak bisa lari. Nah itu ketiba-ketiba. Ketiba turun Tuhan. Jadi kalau orang nanya misalnya. Itu. Lerawan-lerawannya gimana? Tadat hampir gak bisa ngomong. Ya gimana lagi. Itu paling yang bisa dibantu saja. Alhamdulillah kalau bantuan makanan sama minuman. Pancar gitu ya. Kalau sekarang kan bangunan ini tadi malam aja masih ada itu. Ya ada goncangan tuh. Kencang juga itu. Sebentar itu ya. Tapi gak sekencang waktu awal gitu ya. Tapi lumayan gedeg gitu. Lumayan. Tadi malam pasal gedeg juga itu. Kalau ya kondisi rumah lah. Kita gak bisa ngomong. Kalau disini tuh pada bangun pentingnya. Kalau saya bukan begitu. Kayak kacak anak kecil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor dari. Uci Miram Tugur. 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 Ya ya. Dia juga mengalami musibah. Rumahnya. 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 Dia rusak. Rusak. Bisa diciptakan. Pas saya mau minum. Itu kejadiannya setengah dua. Kalau gak salah. Langsung goyangannya keras kali gitu. Ya udah. Nanti. KPK TV Board. Menderikan santunan kepada Mamang ini ya. Lebih kurang lebih Pak Bang ya. Kalau. Ya. Gak apa-apa. Ini sumbangan dari kawan-kawan. Dari media. Makasih ya. Semoga. Terima kasih. Terima kasih. Kalau gitu. Saya dari RT3. RW3. Ya. Namanya Pak Deni Tugur. Pak Deni Tugur. Terima kasih. Iya sebelumnya. Ini pengungsi dari Ciburum. Masyarakat pengungsi. Pak boleh numpang tanya Pak. Kita dari media Pak ya. Ya. Ini pengungsinya sudah berapa lama Pak? Ya semenjak kejadian gempa aja. Semenjak kejadian gempa aja. Ini rumahnya rontok semua. Ini kita. Ini dari desa mana Pak? Desa fiberam. Kecamatan Dikenang. Syedol. Simpang. Semdemang. CP. Kabupus, Simpang. Desa fiberam. Kecamatan Dikenang. Abung atéul Cagur. Ini sudah. Banyak pembentuan dapet Pak belum? Sebenarnya ada. Ada. Ada ya. Ini berapa KK Pak Si? Kalau Dunia 20 . 10 kakak semua serbis ini 120 kakak sini ya berarti nih kalau hujan ini kayaknya masih dengan Bapak siapa Pak Adimo Adimo ya terima kasih Pak atas keterangannya ini sih Bu eh Biar nanti berbantung ya ya yang sabar Bu ya